Intro Anak saya nomor 3 sempat tidak berprestasi sehebat yang sekarang ini Juga tidak terlalu jelek sih, tapi saya kurang puas dengan prestasinya Lalu saya bawa ke psikolog untuk konsultasi Hasil konsultasinya adalah anak saya yang IQ-nya sama dengan anak nomor 1 Nah nomor 1 itu prestasinya luar biasa Ternyata IQ-nya sama Kenapa anak nomor 1 prestasi luar biasa, sedangkan yang ketiga biasa saja Psikolog bilang sama saya, anak bapak yang pertama itu anak yang bahagia Jadi rupanya anak bahagia ini pencapaiannya maksimal Nah saya dengan anak nomor 3 itu agak mut-mutan Lalu hasil analisanya adalah bahwa saya ini ayah yang jauh Wah saya kaget, bagaimana saya bisa ayah yang jauh Saya cukup lucu, baik gitu ya Waduh, bersama dengan anak saya pikir cukup Tapi ternyata menurut analisa psikolog Saya kurang interaksi Karena itu sangat penting bagi seorang ayah Untuk berinteraksi dengan anaknya Karena dengan berinteraksi Jadi itu kita menaruh pribadi kita dalam ruang jiwa anak Kalau ada anak remaja yang mengambil keputusan untuk jurusan, mencintai siapa, pacar, pelibaran, tidak bertanya apa-apa kepada ayahnya Itu artinya pribadi ayahnya tidak ada di ruang jiwanya Maka dimulailah sebuah proyek keluarga bagi kami Dimana saya harus mengurangi kegiatan luar rumah Seminggu, dua, tiga kali bersepeda dengan anak yang paling kecil ini Saya harus menyediakan waktu saya bagi dia Kalau di mal atau jalan-jalan ke plasa Saya tidak boleh duduk-duduk di coffee shop Sementara anak-anak masuk counter demi counter outlet Saya harus mendampingi di sebelahnya Bahkan lebih lagi saya harus didandani Karena selama ini saya berpakaian terlalu sederhana Sehingga anak saya tidak bangga dengan saya Psikolognya bilang, bahwa Bapak ini mesti pakai baju kotak-kotak, celana jean, casual Ini lebih gaya, didandani Supaya anaknya bangga kalau diantar oleh Bapak Jadi sekarang saya mulai memberikan waktu lebih banyak untuk anak-anak Mendampingi ke mal, bermain sepeda dengan mereka Maka ternyata perlahan Namun hasilnya ada Ketika anak merasa bahagia Ada kedekatan yang cukup dengan ayah Dia berani bercerita soal masa lalunya Atau mencerita, bertanya kepada saya soal bagaimana saya dulu pacaran dengan istri Dia bertanya hal-hal yang bersifat pribadi Artinya kedekatan sudah cukup Ketika dia cukup dekat dengan ayahnya Maka saya lihat emosinya mulai stabil Dan yang luar biasa Ketika emosinya mulai stabil, prestasinya naik Enam tahun dia tidak pernah mendapat ranking Kelas 1 sampai kelas 6 SD Tapi ketika emosinya relatif lebih stabil Tiba-tiba meroket Menaik prestasi ranking yang ketiga Karena itu tugas orang tua adalah memberi anaknya rasa aman Tugas orang tua adalah membuat anaknya merasa dicintai Dan itu terjadi kalau ada hubungan dengan kualitas yang bagus Berbicara hubungan kualitas yang bagus itu berbicara interaksi Dan itu berbicara waktu Pribadi yang harus disediakan oleh orang tua kepada anak-anaknya Orang tua bisa saja menyediakan uang bagi si anak Tapi tidak dengan waktu Karena itu saya mau menginspirasi hari ini Sediakan waktu buat anak-anaknya Buat anak-anaknya Tidak bercerita apa-apa Itu artinya Anda sedang kehilangan anak-anak Karena itu Dapatkan kembali Hubungan Kualitas interaksi Yang lekat dengan anak Dengan komitmen Menyediakan waktu Dan pribadi Anda Buat anak-anak Anda Itulah inspirasi dari saya Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton